Nah disini adalah tampilan awal menu login pada menu admin Nah disini di awal kita akan disuruh memasukkan username dan password Lalu di bawah sudah ada jika kita belum mendapatkan akun Jadi disini kita dapat buat akun disini Nah jika sudah kita langsung ke login Nah disini adalah dashboard awal dari menu admin Disini terdapat total pasien yang terdaftar pada aplikasi Medkes Lalu yang sedang melakukan konsultasi Dan selesai melakukan konsultasi Dan yang terakhir ada total dokter yang sudah terdaftar pada aplikasi kami Lalu masuk ke konsultasi Nah disini terdapat beberapa keterangan seperti ID konsultasinya Terus nama pasien, tanggal dia berkonsultasi Seperti hari, tanggal bulan tahun, lalu jamnya jam berapa Lalu disini kita dapat melihat keluhan Dan disini ada keterangannya Disini ada seperti ada jerawat Lalu disini kita dapat memasukkan foto keluhannya Kita dapat melihat foto keluhannya Lalu disini kita dapat melihat status dibatalkan Nah dibatalkan ini ada kendala seperti dokter berhalangan hadir Lalu disini ada selesai yang sudah melakukan konsultasi dan ubah jadwal Jika dokter tidak dapat menghadiri pada jam yang awal Lalu masuk ke disini ada copy Print lalu pdf Nah disini kita dapat meng-copy row-nya Disini kan ada beberapa, ada 17 entry Lalu untuk menge-print disini ada Keluar seperti ini Ini akan menjadi soft file-nya Yang dapat di-download Lalu masuk ke menu pembayaran Nah disini admin dapat melihat jika Pasien sudah melakukan pembayaran Dan disini kita dapat melihat nama pasien yang sudah melakukan pembayaran Terus nominalnya berapa Ada tanggal bayarnya dan bukti bayar Nah disini kita dapat melihat bukti bayarnya Lalu ada statusnya Dalam proses Dan berbayar lalu belum diproses Lalu Masuk ke menu rating Nah disini kita dapat melihat rating dari pasien kepada dokter Yang disini yang pertama ada ratingnya yaitu bintang 5 Dengan feedbacknya masih TSA Lalu ID konsultasinya KST 017 Dengan nama pasien Rahmat Yang memberikan rating kepada dokter Elmuru Sebelumnya ini kan belum ada bintang Dan sudah diberbarui menjadi ada bintangnya Pak Lalu masuk ke kelola antrian Nah disini kelola antrian itu Admin dapat melihat berbagai antrian Lalu tanggal pasien mendaftar Seperti disini ada hari Selasa tanggal 22 Maret Tahun 2002 Dan poli yang dibutuhkan oleh pasien Rahmat Disini tertulis polinya MTBS Atau manajemen terpadu balita sakit Yang disini statusnya masih diproses Yang sedang mengantri Lalu dibatalkan ini Misal pasien tidak jadi melakukan konsultasi Lalu menunggu Sedang mengantri Dan selesai Selesai ini setelah melakukan konsultasi Lalu disini kita dapat melihat Menu kelola dokter Nah disini Kita dapat melihat nama-nama dokter Email keahlian spesialis Lalu statusnya dan aksinya disini kita dapat Dan di dalamnya ada informasi dokter Dari foto, nama, pengalaman kerja STRnya, keahlian, dan tarik konsultasi Dan disini admin dapat menonaktifkan maupun mengaktifkan dokter tersebut Misal dinonaktifkan karena dokter sedang melakukan Sedang tidak ada di rumah sakit Nah jadi kita kembali ke Awal disini Statusnya akan berganti ke tidak aktif Dan jika ingin mengaktifkan Kita tinggal Klik pada menu pribadi dokter Dan statusnya akan aktif lagi Lalu disini ada jadwal dokter Yang di dalamnya Kita dapat melihat tanggal dokter melakukan Jam operasional lalu Di jam berapa dokter membuka praktek Lalu aksinya kita dapat mengedit jadwal seperti Pada tanggal berapa dokter bisa melakukan Operasional lalu Ada jam mulainya Misal disini kita ganti ke jam 9 Lalu save Nah disini akan berganti ke 9.45 Yang sudah diganti tadi Lalu kita masuk ke daftar pasien Nah disini kita dapat melihat pasien Yang sudah mendaftar ke aplikasi Dalam kurun waktu Satu tahun terakhir Satu minggu dan satu bulan Dan disini ada nama-nama pasien Yang sudah mendaftar Dan disini sudah tertera Email pasien tersebut Dan tanggal berapa dia daftar Lalu masuk ke Kelola pasien Nah disini kita dapat Seperti menu Kelola dokter tadi Disini kita dapat melihat Informasi pribadi Tentang pasien tersebut Seperti nomor telepon Lalu KTP Dan disini kita Bisa melihat info pasien Nah disini Kita dapat melihat Nama Username pada aplikasi Email Nomor HP Bahkan nomor telepon Tanggal lahir Dan alamat Rumah tinggal Lalu disini Kita masuk ke Menu kelola obat Yang dimana Disini Kita dapat Menambah Maupun menghapus Stok obat Yang ada di rumah sakit Misal kita tambah Disini Panadol Kita save Nah disini Akan keluar Stok obat terbaru Yang sudah kita masukkan tadi Ada panadol Lalu jika Stok obat Habis Kita dapat langsung Menghapusnya Nah Database Obat akan menghilang Dan jika ingin kita Menjadikan softfile nya Kita dapat Menghapusnya Dan akan keluar Seperti ini Lalu Di bawah ini Pak maaf Tadi karena Apa XMPP nya masih Versi yang Terlama Jadi belum Bisa dibuka Pak Ada Error Apakah suara saya jelas Pak Masih 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 Saya menyimpan Apa Ini yang di Kelola fit ini Masih itu Pak Masih error Karena XMPP nya Masih Yang versi terlama Masih 3.2 Tadi Tadi karena Iya Pak Mungkin Kalau dari admin Masih segitu Pak Bagus Bagus Baik Pak Ini Sudah lengkap juga Ya Oke Maaf Pak Saya izin Bersambung Pertama